Nama Haruna Sumitro rame diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir karena kritikan tajam yang dilotarkan kepada pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Dalam kritikannya tersebut, Haruna Sumitro mengangkat masalah kegagalan Timnas Indonesia pada juara piala AFF 2020. Butuh dari kritikannya itu, serangan netizen secara bergelombang menyasar anggota EXCO PSSI itu. Diketahui tagar, Haruna out menjadi trending di media sosial Twitter. Setelah itu netizen juga menyerang akun media sosial keluarganya. Haruna Sumitro pun menyayangkan apa yang terjadi. Menurutnya, apa yang dikatakan terkait Sintayong merupakan sebuah argumentasi. Sehingga hal tersebut juga harus dibalas dengan argumentasi bukannya menyerang kerana pribadi. Bahkan dia mengaku ikut disemprot kolega dan teman-temannya penikmat sepak bola. Menurut Haruna, kritik yang dilontarkannya juga bukan pendapat pribadi, melainkan himpunan keresahan-keresahan yang ditampung. Ia menegaskan bahwa sudah menjadi bagian dari tugas ESCO untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pelatih dan timnas Indonesia. Haruna melakukannya demi timnas Indonesia yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!